Sebenarnya kota polisi masih aktif Tapi polisi aktif gak pernah di kantor gimana? Rudiana, rumah dimana-mana Gaji di bawah 20 juta, rumah dimana-mana Saya hampir Seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu dua kali Kok kayaknya ini kuburannya baru Adikku Muhammad Rizky Rudiana Ayahmu disini sudah hadir Menemuin Fitra ini gak denger omongan Pak Rudiana apa gimana ya Pak Rudiana? Dia seminggu dua kali Itu kok kesannya bahwa ayahnya ini gak Udah lama banget gak ketemu sama Eki Bang Fitra gak nyima Pak Rudiana Kalau Rudiana gak mau sembunyi Apakah ada orang yang jabatan lebih besar banget nih Daripada Rudiana Yang menyuruh Rudiana buat sembunyi Akhirnya raja terakhir muncul bersama penasehatnya Dan mengatakan Adikku, ayahmu sudah datang adikku Wah mantap, Bang Fitra mantap Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja Let's Go masih update tentang kasus Fina dan juga Eki Dimana kalian udah tau belum bahwa raja terakhir yang kita cari? Cari raja terakhir! Raja dari segala raja Itu sudah muncul ke permukaan Dimana lagi kalau bukan Itu Rudiana bersama penasehatnya Fitra Lebih kencang daripada pembunuhan Wih, bukan ya? Itu fitnah gitu Jadi Rudiana dan Fitra itu muncul Itu di iNews Ziarah ke makamnya Eki Namun ada beberapa poin Yang diungkapkan Rudiana Yang menurut kita itu masih ada kejanggalan Dimana kalau kemarin kalian nonton ya Eh, netizen Let's Go tau nih Beberapa dari kalian Yang kemarin nonton Nah ini sih ini kan Atau liat tayangannya di TikTok Pasti dalam hati Bibir menyeringai Tertawa sedikit kan Apa ini? Apa ini? Sehingga seperti itu kan Nah Kalian pasti mengira bahwa Fitra dan Rudiana ini berakting kan Seperti film-film Hidayah Kalian seuzon aja Ini nih Memang pure dia Ziarah ke makamnya Eki Walaupun di hati kalian itu ada Menggelitik ini seperti Sutradara dan aktor Tapi Tidak boleh seuzon seperti itu guys Ini memang mereka ini Lagi Ikhlas tulus Itu lagi ziarah ke makamnya Eki Dan ini juga membantah teori-teori Dimana Mengatakan Eki ini masih hidup ya Jadi Sekarang Rudiana membuktikannya Nah Jadi Ada beberapa poin Yang diungkapkan dari Fitra dan juga Rudiana Tentang permasalahannya Kenapa mereka menghilang Kita dengerin aja guys Tapi jangan ketawa kalian ya Jangan ketawa kalian cengar-cengir kan Kalian Aduh Tentunya yang pertama Saya mohon maaf Karena seluruh warga negara Indonesia Karena selama ini Saya tidak pernah muncul di media Tentunya karena apa Saya Seorang Otopolisi masih aktif Yang mana Saya taat pada aturan-aturan Serta kode etik Saya tidak menutup diri Karena Segala macam bentuk kegiatan Sebagai kaposek Sebagai pelayan masyarakat Saya tetap lakukan Selama ini Saya tidak akan ditutup-tutupin Namun tulisan sampingan tadi Saya sebagai otopolisi yang aktif Tentunya harus Tetap saya Menterati aturan-aturan yang ada Nah itu dia guys Jadi beberapa poin yang terdapat Dari omongannya dia Yang pertama Dia sebagai polisi aktif Dia tidak sembunyi kemana-mana Jadi Dia masih mengikuti arahan Kepolisian lah Jadi dia sebagai polisi yang aktif Yang kedua dia Sebagai kaposek Dia tidak pernah sembunyi Dia masih mengayomi Pelayanan masyarakat Oke Ini Dua poin yang sedikit janggal Yang pertama kan Rudiana itu sebagai polisi aktif ya Tapi polisi aktif Tidak pernah di kantor Gimana? Dia bertanya ya Pak Rudiana Pak Rudiana Rumah di mana-mana Rudiana Rumah di mana-mana Gaji di bawah 20 juta Rumah di mana-mana Jadi Polisi aktif Tapi tidak pernah di kantor Nah Polisi aktif Tapi HP-nya tidak pernah diaktifin Tidak pernah aktif Kalau ditelepon wartawan Jadi kan ini Pertanyaan kita ya Aktif di mana nih Bapak nih Aktif Kompetisi bulu tangkis Bayangkaran Dikatau juga ya Pertanyaan ini ya Habis kalau kalian ingat Itu kan Yang mewancarai Yang pertama Itu kan TV One Bahkan TV One Pernah menemui Rudiana Dan Rudiana ini janji Kalau nanti dia mau muncul Karena dia pengen Masa tenang kan Dia akan temui Tim TV One Tim TV One itu Tidak cuma sekali Beberapa kali Bahkan tim TV One Kemarin juga ke kantornya Berkali-kali Dia tidak pernah ngantor Ke rumahnya Dimarahin sama Istrinya mungkin ya Jadi Sekarang dia ke AINUS Strategi apa? Apakah dia kalau Ke TV One TV One ini nanya Terlalu Jujur Saya kan tidak bisa Mengelak Bagaimana nih Ini pertanyaan ya Karena kalau di AINUS ini Menurut Istrus Pertanyaannya itu Tidak terlalu tajam Yang kedua Dia bilang Tidak pernah bersembunyi Nah Tapi Kemaren Dicari-cari-cari-cari Tidak ada Bagaimana ini Ini pertanyaan ya Pak Saya sekarang Mendapat dukungan Dari Bang Pitra Juga berhersa Setelah Sukarela Berdampingi saya Dan juga Alhamdulillah Bang Abraham Yang bisa untuk komunikasi Buat saya Pak Rudiana Disebutkan Jarang datang ke makam ini Jarang nyekar Dan lain sebagainya Bisa cerita kepada kami Betul gak? Terima kasih Saya luruskan Saya Hampir seminggu sekali Bahkan mungkin Sebagian dua kali Pasti jarang Seperti kesini Namun Saya tidak pernah publikasikan Tentunya Itu sebagai orang tua Rasa sayang pada anak Untuk mendoakan Mendoakan Alhamdulillah Anak kami Bisa tenang di alam sana Nah Jadi dia Apakah pernah nyekar Katanya sih Dari informasi Dari Abraham ini Dia mendapatkan kabar Bahwa Pak Rudiana Ini jarang banget Nyekar ke tempatnya Eki Tapi Rudiana bilang Saya ini seminggu dua kali Nyekar Seminggu dua kali bro Tapi kalau Kalian lihat ya Ini banyak netizen yang curiga Kok kayaknya ini Kuburannya baru Pertama kayak kuburannya baru Gitu Tehel-tehelnya Gitu Tapi Ya masuk akal ya Kalau seminggu dua kali Nyekar mungkin dia bersihin Terus yang kedua Netizen juga curiga Bahwa Kok Kalau seminggu dua kali Kan harusnya ada bekas-bekas Bunga nyekar Kok gak ada Bekas-bekas Bunga nyekar Gitu Dan terus kan Keanehan ketiga adalah Dibilang dia seminggu dua kali Dan Sedangkan kemarin Ada yang mau Ketempat makamnya Eki Dia Ketemu Pak Rana Pak Rana Diamanatkan oleh keluarganya Eki Untuk menjaga makam Eki Jangan ada yang foto-foto dan video-video Dan Kalau kalian ingat Pak Rana bilang Ditanya bagaimana dengan ibunya Ibunya Ibundanya Eki Nah Pak Rana bilang Oh saya gak tau gitu Gak pernah ngeliat ibunya gitu Kalau lesku gak salah ingat ya gitu Ada di videonya sebelumnya gitu Apakah ibundanya Eki ini Pernah nyekar ke makamnya Eki Apa enggak nih Atau Diperbolehkan apa dilarang Nyekar ke makamnya Eki Ini pertanyaan kita ya gitu Dan gak cuma Rana Disini juga fitrah Nyekar Ikutan nyekar ke makamnya Eki ya Kalian Denger omongannya Tapi lesku minta Kalian jangan ketawa ya Jangan ketawa dalam hati ya Hah Kalian jangan suuzon-suuzon ya Lesku tau Otak-otak kalian ini Benerban juga Adikku Muhammad Rizky Kudiana Tenanglah kau Di sisi yang maha kuasa Ayahmu disini Sudah hadir Menemuin Dan saya Penasehat Yang menjadi pembela keadilan bagimu Akan berjuang Untuk Memberikan rasa keadilan Bagi Dirimu Dan keluarga Dan ayahmu Nah itu dia guys Kenapa kalian senyum-senyum ah Hah Kenapa kalian senyum-senyum Lesku gak ngerti kenapa sih kalian senyum-senyum Anak banget Ini jadi fitrah ini Kita apresiasi bahwa dia Ikutan nyekar gitu Jadi dia bilang Adikku Eki Ruliana Ayahmu sekarang sudah hadir menemuin Ini fitrah ini gak denger omongan Pak Rudiana Apa gimana ya Pak Rudiana Dia seminggu dua kali Itu kok kesannya bahwa Muhammad Rizky Rudiana Eki Tenanglah Karena ayahmu sekarang sudah hadir menemuin Itu kan kesannya bahwa Ayahnya ini gak Udah lama banget gak ketemu sama Eki Kesannya dari stepennya fitrah ya Dari doanya fitrah gitu Padahal Tadi Ruliana bilang dia baru seminggu dua kali gitu Ini Ruliana Ini Bang Fitrah gak Gak nyima apa gimana Ngantau apa gimana nih Bang Fitrah itu Sima dong Let's go just sima Yang baru pertama kali ya kesannya kan Bang Fitrah Kok seakan-akan Ruliana Ayahmu hadir menemuinmu gitu Seakan-akan udah lama Udah lama gak dateng gitu loh Padahal Ruliana bilang seminggu dua kali guys Seminggu dua kali gitu loh Ini kalau lihat di komen netizen ini juga lucu-lucu banget ya Ada yang bilang dalam pikirannya Zivitrah Adikku Amplop ntar aku terima Maksudnya kan Amplop berisikan bunga gitu Jadi kan kadang-kadang Kalau orang ngekar tuh gak cuman pake kresek Ditaruh di amplop juga Boga bunga sekarang gitu kan ya gitu Ya kan itu maksudnya kan Eh Andi Tegar Eh Alhamdulillah Itu maksud kamu kan Let's go Let's go yakin itu maksud kamu Gak boleh susun ya gitu Mama Rizky Ditenangkan Di alam sana Saya Serah mudahkan Mudah-mudahan Perjuangan saya sebagai orang tua Remarho Dalam perdagangan keadilan Menjadi yang terbaik Tenang ya Mbak Sudah delapan tahun Ditinggal lagi Mbak terus berjuang Terus berjuang Mencari keadilan Buat Eki Tenang disana ya Nah itu dia guys Jadi Panggilannya Mbak ya Kalau Lishko denger sini Jadi itu dia bilang Mbak selama delapan tahun Mesti mencari keadilan Untuk Eki gitu Mbak Prudi gitu Jadi Statementnya Mbak Prudi Menegakkan keadilan ya Jadi ketika Mbak Prudi itu Ternyata salah duga Dengan delapan orang terpidana lainnya Mbak Prudiana Itu harus Mau menanggung konsekuensinya Karena menurut Lishko Kejanggalan dari raja terakhir ini adalah Dia Nggak terlalu yakin Bahwa delapan orang terpidana ini Adalah Pelaku utama gitu loh Nah yang yakin banget PG Setiawan dan Sakatatal Setakawan-kawan itu Jadi pelaku utama Adalah para pengacaran Si Mbak Prudi gitu Ataupun Dede lah Dede lah Kalau Mbak Prudiana segitu Pengennya cari keadilan Keadilan Baut Eki Dan yakin banget Dengan pelaku ini Saya rela Dipecat Karena saya sangat yakin Sembilan orang pelaku ini Itu adalah Menghabisi anak saya Saya pertaruhkan Jabatan saya Saya nggak peduli dunia Saya nggak peduli Dengan jabatan saya Dan juga Harta saya gitu Saya sangat yakin gitu Ini maksudnya Mbak Prudiana ini Bahkan Menurut Lishko Lebih nggak yakin Daripada Ayahnya Mirna gitu Selama ini saya tidak pernah muncul di media Anggota polisi masih aktif Yang mana saya taat pada aturan-aturan Serta kode etik Let's go ya Dia selalu bilang Saya ini nggak pernah sembunyi Tapi saya polisi aktif Yang taat sama aturan-aturan dan kode etik Dari mungkin perpolisian Nah berarti kan Kalau Rudiana nggak mau sembunyi Apakah ada orang Yang jabatan lebih besar banget nih Daripada Rudiana Yang Menyuruh Rudiana buat sembunyi Karena dia selalu bilang Saya ini nggak pernah sembunyi Saya ikutin aturan dan kode etik Nah Aturan dari atasan saya Menyuruh saya Tidak muncul dulu dong Nah Berarti siapa Atasan Rudiana Yang meminta Rudiana Eh kamu jangan muncul dulu Rudiana ke media masa Kamu jangan muncul Kamu pokoknya Ikuti aturan dan kode etik Ini aturan Yang saya suruh Dan kode etik yang saya suruh Kamu pokoknya sembunyi dulu Kamu diem dulu di rumah Jangan masuk kantor Kalau perlu kamu jangan masuk kantor Karena kantor dia nggak pernah ada Dicari pengacara kan Eh dicari wartawan Dia nggak pernah ada gitu Di rumah dia nggak ada gitu Maksudnya Siapa Petinggi ini Yang membiarkan Rudiana Kamu sembunyi dulu Kamu fokus Latihan bulu tangkis dulu ya Karena kita akan ada pertandingan gitu Apa gimana ya Karena cuma kamu Yang bisa membawa kita Menuju si games Kita nggak tahu ya Ada Oknum Yang punya jabatan Takut Kalau-kalau Rudiana ini muncul Terbongkar deh Keamanan tepung sagu Pabrik sagu mungkin ya Keamanan Pabrik sagu Yang legal itu ya Pabrik sagu kan legal Sagu Tepung bugasari gitu Atau Pabrik tepung beras gitu Maksudnya kan Jadi itu kan Bisnis legal gitu Takutnya kan Mereka terbongkar gitu Wah Terbongkar Mereka tuh terlalu bagus kerjanya Aduh Susah nyapu juga ya Gimana menurut kalian guys Keluarnya raja terakhir kita nih Setelah Dede Yang keluar untuk Memberikan Kesaksian baru Nah apakah Sisa Ayep Nah Eh Ayep kamu ketar-ketir ya Ini Rudiannya sudah keluar nih Kamu gimana nih Kamu masih sembunyi Kamu kan bukan anggota polisi aktif Ayep Jadi kamu tidak perlu Mengikuti kode etik gitu Kamu keluar-keluar aja Apa kamu mau dipaksa sembunyi Jadi terima kasih banget Buat teman-teman Yang udah mendukung Dan men-support leads gue Kalau kalian mau mendukung Dan suka sama konten ini Kalian bisa dukung lebih Dan men-support lebih Dengan cara ada link di bawah Atau dengan cara super thanks Dan juga ada salam-salam Nah jadi Kayak ini Dari Renoanoa Itu ada salam-salam guys Jadi Bre Sampaikan salam gue Teruntuk mantan pacar terindah gue Erina Julia Iya di Banyuwangi 13 tahun Lalu kita dipertemukan lagi Wah 13 tahun berlalu Kita dipertemukan lagi Kamu sehat-sehat di sana ya Nah Eh dua kali di adanya teman-teman Renoanoa Semoga kita bisa rujuk kembali Amin Waduh Untuk Mantan terindah Itu Erina Julia Kamu harus dengar ini Renoanoa Menginginkan hubungan kalian Bersatu kembali Jangan mau Jangan mau Seri Renanoa ya Canda-canda Ya semoga kalian Kalau Mau rujuk Rujuk kembali lah Renoanoa Mau rujuk Tapi kayak mantannya gak mau Canda-canda Teman-teman Kalau yang mau Mendukung dan Kasih tip Ada link di bawah Dan juga Dari super thanks youtube Nah Oke guys Kasus kali ini Gimana menurut kalian tentang Keluarnya raja terakhir kita Berikan teori kalian Apakah kalian ada Kecurigaan Atau kejanggalan Dari video yang beredar ini Nah Jangan lupa like Comment dan share video ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi ya Bye